Pemerintah akan menghapus status daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta dan menggantikannya dengan daerah khusus Jakarta DKJ. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di laman Instagram pribadi miliknya. Sri Mulyani mengatakan pembinaan Ibu Kota Negara berdasarkan UUIKN mengubah status Jakarta yang semula daerah khusus Ibu Kota diarahkan menjadi daerah khusus Jakarta. Atas perubahan status Jakarta ini, pemerintah akan menyusun rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Kabarnya DKJ ke depan akan mengusung konsep daerah khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Masyarakat menilai status kekhususan Jakarta dapat dipertahankan dengan mengiring fungsinya sebagai sentra bisnis perekonomian. Bahkan gambaran Jakarta nantinya bakal seperti kota Nuyo. Bukan tak mungkin perkembangan kota di Indonesia akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia, sehingga bisa setara dengan kota Tokyo Raya atau mungkin London. Diusulkan untuk dapat ditarik menjadi bagian dari Jakarta. Meski ibu kota dipindahkan, Jakarta akan tetap menjadi tempat tujuan mencari kerja dari warga daerah lainnya. Sebagai Financial Center Indonesia, maka DKI akan tetap menjadi destinasi investasi yang menarik dan akan tetap menjadi pusat perputaran ekonomi nasional. Pasangnya, modal Jakarta untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tergolong mumpuni, terlihat dari sektor infrastruktur yang semakin lengkap. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya, Fazila Kairunisa. Nah, pemirsa peralihan ibu kota ke IKI Nusantara ini akan merubah status daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Lalu akan seperti apa nantinya daerah khusus Jakarta ini dan perubahan-perubahan seperti apa yang akan terjadi? Apakah Jakarta masih akan menjadi daerah yang istimewa? Kita akan membahasnya dalam program One on One bersama dengan PJ Kepuluh DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Halo Pak Heru, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Amin, benar-benar sehat selalu. Amin. Pak Heru, ini kan kita membahas nanti kalau kita mau pindah ke IKN ya, ibu kota gitu ya, daerah khusus ibu kota DKI Jakarta, jadi DKJ. Sejauh ini pembahasannya sudah sampai mana untuk bisa terrealisasi nih Pak? Ya, saat ini kemarin beberapa minggu yang lalu sudah pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri dan tentunya dilanjutkan dengan nanti pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri dengan DPR RI. Dan semoga ini lancar dan memang bagian dari kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas di tingkat pusat. Jadi masih digodok terus untuk nanti aturan-aturannya gitu ya Pak ya. Baik, tapi kabarnya RUDKJ ini mengusung konsep daerah khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Nah ini apa nih Pak maksudnya? Dulu dijelasin Pak. Ya, yang pertama harapan kami sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini namanya masih pemerintah Provinsi DKI Jakarta, harapannya adalah masih tetap memiliki kekhususan. Entah itu namanya mungkin sementara waktu daerah khusus Jakarta atau nanti diusulkan perwakilan rakyat ataupun Kementerian Dalam Negeri, nama lain tetapi harapan kami adalah masih ada kekhususan. Yang pertama adalah tentunya kekhususannya wali kota, bupati tetap seperti saat ini, yaitu diangkat oleh gubernur. Yang berikutnya, kenapa harus kekhususan? Karena DKI sampai saat ini kan menyumbang untuk ketahanan kenaikan inflasi itu 17%. Jadi kalau DKI Jakarta mempertahankan ini sebagai tetap menjadi ekonomi, perputaran keuangannya tetap masih di Jakarta dan tentunya di Aroka masih ada kekhususan. Karena kan ke depan Jakarta masih aja tetap menjadi daya tarik masyarakat, daya tarik investor dan lainnya. Maka dari itu terkait dengan pendapatan, terkait dengan proses ekonomi di Jakarta, terkait dengan pertubuhan misalnya penduduk, terkait dengan bantuan sosial terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus tetap mempertahankan itu supaya ekonomi bisa berjalan sebagaimana hari ini. Hak-haknya tetap ada gitu ya Pak ya, mungkin ada perubahan nama aja gitu nantinya. Ya baik, lalu DKI ini tentu membuat Jakarta kan, tadi kan itu kan harapan ya Pak ya, tapi ketika dia udah berubah nama dan ibu kotanya udah pindah, tentu ini mungkin akan, asumsinya akan sama nih Pak dengan daerah-daerah lain. Nantinya nggak khawatir tuh Pak dapat menimbulkan banyak permasalahan karena penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Jakarta juga, tadi yang Bapak sampaikan juga kan pasti akan membutuhkan banyak penyesuaian dan membutuhkan masa transisi yang panjang. Dan nantinya akan seperti apa? Tentunya transisi itu pasti ada, transisi pasti ada, IKN sedang bertumbuh, berkembang terus, dan Jakarta saya harapkan mungkin tetap 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan masih menjadi makhlib tadi yang saya sampaikan, segala sesuatunya masih menjadi daya tarik. Untuk itu DKI harus mempertahankan inflasi, DKI harus mempertahankan, memperbaiki misalnya transportasi, lantas menjaga juga berkait dengan tidak meningkatnya pengangguran, kemudahan transportasi, kemudahan investasi, itu tetap harus dijaga. Tentunya perlu ada perhatian tetap dari Pemerintah Pusat. Baik, dan banyak juga nih Pak masyarakat yang menilai status kekhususan Jakarta ini dapat dipertahankan dengan mengiring fungsinya sebagai sentra bisnis perekonomian, karena kan memang masih banyak yang menggantungkan hidup bekerja di Jakarta gini gitu Pak. Harapannya gambarannya akan nantinya mungkin seperti kota Newyok begitu. Dengan wilayah yang dicakup misalnya ditambah seperti Bogor dan Bekasi, apakah mungkin juga nantinya ditarik nih jadi bagian dari Jakarta gitu Pak? Yang pertama, apapun namanya nanti misalnya kita harapkan misalnya di arah khusus Jakarta. Pembangunan Jakarta tidak bisa sendiri, termasuk terkait dengan bangkitan transportasi, terkait dengan penanganan banjir, terkait dengan penanganan untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Ya pemerintah DKI harus bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten. Di sana ada kabupaten kota misalnya Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan. Ini yang harus bersinergi terkait dengan perencaraan tata ruang, block plan, perencaraan transportasi. Dan ini tentunya saya harapkan masih bisa dibantu oleh pemerintah pusat sehingga yang namanya perjalanan penuduk Bekasi bekerja di Jakarta, tetap mereka bisa nyaman, penuduk Jakarta bisa mendapatkan air bersih tentunya bahan bakunya dari Jawa Barat. Ini kan perlu sinergi. Ini menarik ketika Pak Heru tadi ngomongin air bersih gitu ya Pak ya, memang kota Jakarta ini yang nggak lepas dari permasalahan, tantangan gitu, salah satunya soal krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah gitu. Nah itu gimana nih Pak Solusi dari Pemprov DKI Jakarta? Kalau saya itu adalah salah satu program prioritas, salah satu program prioritas DKI Jakarta ataupun antinam DKI Jakarta untuk bisa mendapatkan suplai air bersih yang cukup. Karena kalau tidak kita tangani mulai hari ini, ke depan menjadi krisis air bersih. Karena kan penduduk terus bertambah. Perubahan iklim kita tahu ada. Kemungkinan juga penurunan air baku dari daerah-daerah penyumbang air kan, seperti di Jawa Barat. Nah ini kan harus mencari solusi. Yang pertama adalah tentunya bersama dengan salah satu BMD DKI, PAM, yang memang sudah punya konsep kami untuk membangun ini jangka waktu sampai 2030 kalau tidak salah ya. Mungkin dalam waktu dekat sampai 2027 itu adalah memperbaiki pipanisasi. Lantas bisa mandiri terhadap bahan baku. Misalnya kemarin saya bicara, bincang-bincang dengan beberapa pengaman ekonomi ataupun ahli lingkungan, PAM DKI harus mencari solusi misalnya harus ada air baku misalnya dari utaranya. Kalau dari selatanya kan sudah. Nah maka dari itu perlu dibangun, mau tidak mau perlu dibangun NCICD. Sehingga mungkin nanti ada pengolahan air laut menjadi air bersih kan, kira-kira seperti itu kan sesuatu yang sekarang sudah wajar. Jadi teknologinya juga sudah ada. Tinggal investasinya kita hitung berapa banyak. Jadi dari hulunya ada air bersih, di tengah kota kita juga ada. Nah itu harapan saya cita-cita kami pemerintah daerah harus bisa terus memberikan atau menyiapkan bahan air bersih. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Kalau sekarang kan permasalahannya adalah mungkin di era wilayah Jakarta Timur tidak begitu terganggu Jakarta Selatan. Tetapi yang di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara itu mau tidak mau terganggu. Karena suplainya cukup jauh untuk mensuplai masyarakat di sana. Jangka pendeknya bagaimana? Jangka pendeknya PAM membuat reservoir-reservoir air di lokasi-lokasi itu. Sudah ada, sudah dibangun tetapi mungkin masih kurang ya. Dan itu dalam jangka waktu pendek kami akan terus menyiapkan titik-titik lokasi itu. Berarti teknologi itu yang air laut itu yang nantinya akan... Itu kan jangka panjang. Iya itu jangka panjang. Berarti itu sebagai bentuk mitigasi gitu ya. Jangka pendeknya menyiapkan bahan baku, jangka pendek kedua memperbaiki pipanisasi, terus lantas jangka pendek yang saat ini harus menyiapkan untuk supaya masyarakat tadi daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, kita siapkan reservoir-reservoir yang memang volumenya bisa memberikan atau bisa memberikan pelayanan air kepada masyarakat. Baik, tapi kalau dari kacamata Pak Heros sendiri kita melihat tadi kan sudah dijelaskan bahwa memang karena terlalu jauh gitu ya Pak Isuplanya, makanya kenapa Jakarta Barat itu menjadi salah satu daerah yang cukup terdampak gitu ya. Beberapa daerah itu memang nggak ada solusi lain maksudnya yang memang itu dampak dari kekeringan gitu. Makanya sumber-sumber air baku itu kita dekatkan. Nanti ada lokasi-lokasi yang sekarang ada, volume debit airnya kita harus pertahankan dan kita harus tambah. Itu sudah ada di blueprint-nya perusahaan air minum DKI Jakarta. Oke, jadi beberapa hari kemarin juga PAM yang mensuplai juga sempat bermasalah, bantuan air bersih datang apakah akan terus menunggu sampai nantinya akan ada? Tiga hari yang lalu memang ada masalah, maka dari itu saya atas nama pemerintah Prof. Serikat Jakarta memohon maaf kepada masyarakat terganggu, punya pipa di satu titik sehingga mungkin dalam kurung waktu satu sengah hari terganggu. Nah itu yang pertama adalah kita harus mengontrol semua pipa-pipa yang ada yang sudah berumur berapa? 30 tahun ya. Kita harus perbaiki kembali. Regenerasi lah dari pipa-pipa. Oke, semoga nanti nggak akan ada lagi masalah krisis air bersih di Jakarta. Mau nggak mau harus mulai dari sekarang kami memikirkan supaya krisis air bersih itu di saat musim kemarau bisa dikurangi. Baik, itu tadi Pemprov DKI telah menjamin supaya nggak ada lagi krisis air bersih di Jakarta. Baik Pemirsa, jangan kemana-mana, wanana-wanana akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sepiknya pasar tanah abang membuat pedagang menjerit. Omset pedagang yang berjualan di pasar terbesar di Asia Tenggara itu menurun drastis. Mereka kehilangan omset hingga 70 persen akibat kalah bersaing di platform media sosial dan marketplace. Hal ini membuat pemerintah turun tangan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi pedagang. Salah satunya dengan segera merevisi Undang-Undang Kementerian Perdagangan No. 50 Tahun 2020. Aturan baru ini akan memisahkan antara social commerce dan e-commerce, di mana akan merinci syarat perdagang di e-commerce, serta syarat izin operasi social commerce. Tidak hanya itu, barang yang bisa diimpor pun akan dibatasi. Kedepannya, semua barang yang dijual di e-commerce harus sudah lulus sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta meminta pasar PD Jaya sebagai pengelola pasar tanah abang untuk melakukan berbagai macam pelatihan terhadap para pedagang. Pelatihan nantinya akan melibatkan berbagai e-commerce yang ada di Indonesia, sehingga para pedagang mampu menguasai teknologi digital untuk bersaing di platform marketplace. Pemprov DKI Jakarta subsidi pangan murah di Koja Jakarta Utara. Ini apakah sudah ada tindak lanjut, Pak? Kok bisa, Pak? Siapa pelakunya nih, Pak? Yang berani, macam-macamnya. Yang pertama, begitu saya mendengar informasi itu, saya minta kepala dinas terkait untuk mengecek, Pak Wali Kota, dengan teman-teman PD Pasar Jaya, Food Station. Yang pertama, mungkin saja ada. Tetapi begitu kami cek, Insya Allah ASN kami clear. Di sisi lain, informasi itu adalah yang kami dapat adalah mungkin masyarakat ingin pada saat kesempatan pertama toko itu dibuka, tempat memberikan bantuan sembako itu dibuka, ingin cepat-cepat mendapatkan di antrian pertama. Maka, kami menemukan bahwa ada masyarakat yang meminta kepada seseorang lah ya, yang dapat memberikan jasanya, yaudah, kamu antri ya. Nah, jam 4 pagi ini uang 25 ribu untuk antri. Nah, seperti joki gitu. Nanti begitu toko buka, antrinya sudah di depan, mereka bisa mendapatkan lebih dahulu. Nah, ini saya menghimbau kepada masyarakat, tidak usah ngantri pagi hari, sudah ditunggu saja. Toko itu bukanya jam 7 pagi, kami memberikan pelan yang terbaik. Tapi permasalahannya kan mungkin stok yang ada di Mandan Supply ini. Insya Allah kami bisa memberikan sebagaimana kebutuhan mereka. Ada di titik lain, misalnya Jakarta Pusat, itu stok kami masih ada. Di sore hari masih ada. Tetapi mungkin di wilayah Jakarta Utara, stok yang ada mungkin jam 11, jam 12 sudah habis. Nah, isu itu, kekhawatiran itu, membuat sebagian masyarakat khawatir. Panik gitu ya, takut kembali jalan. Lantas berikutnya, ke depan, mungkin di bulan Oktober ini, kami sudah menambah anggaran, dan usulan dari rekan-rekan DPRD cukup bagus, menambah titik-titik lokasi. Ya, kami fasilitasi mungkin kita perbanyak titik-titik lokasi. Oke, berarti itu kan dari, apa namanya, barangnya gitu ya Pak ya. Cuma kalau kita lihat beberapa kali, kalau kita menyaksikan begitu ya Pak, mungkin Pak Hero juga suka nonton, kadang suka antri lama, desak-desakan, bahkan sampai ada yang pingsan, bawa anak kecil. Nah, apakah nantinya Pemprov BKI ini akan menyusun sebuah aturan begitu, bahwa nanti biar gak usah panjang. Ladi kan Bapak juga ada bilang, karena dari pasukan, biar mereka semua dapat gitu, karena mereka ketakutan untuk gak dapat gitu. Apakah nantinya akan ada penyesuaian, nantrinya harus ini, apa-apa ada aturan khusus gitu Pak, untuk pangan mora ini? Ya, sebenarnya sih sudah diatur ya. Ya, mungkin kena nantrinya terlalu panjang. Kadang-kadang gini, kemarin saya lihat di Morangke, pagi hari saya sudah ke sana, tidak bisa disalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan fakta dan data. Antri masuk, dilayani oleh karyawan itu, mereka memilih. Ibu-ibu yang datang tuh memilih. Ikannya dipilih, ayamnya dipilih, ya kan milih. Nah, memilih itu kan butuh waktu. Satu menit atau dua menit, itu satu menit kali berapa. Lu lagi kalau galau milih gitu ya Pak? Ya, galau milih. Lantas tentunya setelah dipilih, baru mereka kekasir. Nah, itu yang kadang-kadang bikin lama. Ada juga, ibu-ibu, bapak-bapak datang, ya sudah semua ayam, semua telur, stoknya kan bagus. Jadi, mereka tinggal ngambil, itu lebih cepat. Nah, saya melihat disitu kurang lebih 20 menit, ya saya tunggu aja. Kadang-kadang, petugas yang ada disitu menyampaikan, ibu-ibu, ini masih banyak yang ngantri di luar, mohon cepat. Mereka baru sadar seperti itu. Nah, ini kan, haknya warga. Ya, memang kita ingatkan secara sopan, tapi haknya warga untuk milih, kan haknya dia membeli. Nah, itu kadang-kadang di satu titik, ya saya temukan itu. Tapi, mungkin di titik lain, stok kurang, mungkin iya. Saya tidak menyatakan bahwa membela diri. Mungkin di titik-titik tertentu ada. Seperti itu, kami koreksi, besoknya kami tambah, dan juga kami sampaikan kepada Pak Lura, bahwa lokasi di titik-titik tertentu, nanti ada pemberian sembako murah. Itu iya, nih, the power of mama, gitu ya Pak ya. Nggak ada yang berani, jangan-jangan nih, petugasnya mengalaman mama, gitu kan, saking lebih galaknya, gitu. Kalau tadi kan, soal anterian dan juga soal stok, tapi, apakah nantinya soal penghutan ini akan lebih diawasin lagi, gitu Pak? Akan ada petugas polisi, mungkin yang berjaga, supaya tertib nih, gitu. Jangan sampai ada pengli. Nggak, disana juga ada satpol PP. Disana juga ada petugas toko itu. Saya rasa nggak berani lah, rame begitu. Insya Allah, oknum DKI tidak, tidak ada, pegawai DKI tidak ada yang melakukan itu. Tapi kalau dari luar, misalnya Pak? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau transaksi itu kan, ya urusan mereka. Tapi saya jamin, karyawan pembeli DKI, ada. Walaupun ada, saya akan langsung lakukan tindakan tegas. Baik. Kalau itu soal tadi pangan, kita akan bahas nih, yang lagi rame nih, Pak Ero. Apa itu? Soal pedagang pasar tanah abang yang katanya, apa, sepi, lesu, bahkan mereka harus gulung tikar, gara-gara rame soal TikTok shop ini, karena mereka ngerasa bahwa, mereka kalah bersaing, gitu. Gimana Pak tanggapan Pak Ero ini? Ya, fenomena itu ada, dan kenyataan seperti itu. Pemerintah Pusat, juga sudah menyampaikan, bahwa, kalau itu, bergerak di bidang medsos, ya medsos saja. Tapi kalau bergerak di bidang e-commerce, ya masuklah ke ruangan e-commerce. Kan sebentar lagi akan diatur oleh pemerintah Pusat ya. Nah itu, saya sambut baik. Nah terkait dengan pedagang pasar tanah abang sepi, mungkin juga di pasar-pasar lain, yang kemarin juga saya temukan begini, ada ibu-ibu, punya toko, sudah bekerja 30 tahun. Pak, toko saya sepi. Kenapa? Ya, pada beli online. Nah, begitu saya tanya, yaudah ibu, kita bantu ya, nanti melalui dinas UMKM untuk bisa bantu ini. Beliau mau, tapi, mengatakan saya, gak tekni. Yaudah, itu kendala, tapi yang kita harus atasi. Di sisi lain, saya datang ke sebelahnya, tidak jauh dari toko itu, sama-sama ibu-ibu, usianya tidak beda jauh. Bu, sepi gak? Ya, kalau di sini sepi, di tokonya sepi. Tapi anak saya, pakai e-commerce. Jadi, saya hanya menjaga toko ini, kalau anak saya bilang, order ini, masih ada stok di toko gak? Masih. itu dibantu oleh generasi berikutnya. Nah, jadi memang di lapangan berbagai macam. Kalau yang tadi ibu-ibu ini, punya anak, tapi anaknya sudah bekerja, tidak mengikuti, karir orang tuanya untuk dagang. Nah, inilah yang kami bantu, dari Dinas UMKM, dan teman-teman swasta juga, ingin bantu juga. Dan secara bertahap. terkait dengan Pasar Tanah Bank, saya sudah meminta kepada, PT Pasar, untuk bisa, membantu mereka, mengajari, dan lain-lain. Banyak kok, teman-teman swasta, yang ingin membantu, mengajar, termasuk juga, Dinas UMKM, akan mendampingi, apa naik, pedagang, yang memang, ingin beralih, dagangannya, melalui sistem jualan elektronik. Tapi kalau dari kacamata payro, karena kan ini agak, abigu ya Pak, entah mereka yang tidak bisa menghadapi, perkembangan, dunia teknologi, yang semakin maju, yang tiba-tiba, saya sampaikan ada beberapa pedagang, yang bahkan sudah 30 tahun, tapi, gapteg, dia tidak bisa memanfaatkan teknologi. Ada juga yang memang, kalah bersaing, dengan produk impor, yang aturannya, apa, bebas begitu, dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau dari kacamata payro sendiri, melihat ini, apa yang sebenarnya terjadi, apakah memang karena persaingan, barang impor itu, atau memang pemanfaatan teknologi, yang belum maksimal. Saya rasa di lapangan, dua-duanya ada ya. E-commerce ada, barang impor ada. Maka, kami harus melindungi ya, DKI ini harus melindungi, UMKM, UMKM yang ada di Jakarta. Harus. Karena mereka adalah kekuatan ekonomi, salah satu DKI Jakarta. Nah, terkait dengan ada persaingan barang impor, yang mungkin lebih murah, yaitu, kami minta bantuan dari pemerintah pusat, untuk bikin aturannya bagaimana, supaya tidak menggerus, atau tidak, membikin masalah, terkait dengan produk-produk UMKM di Jakarta. Jadi kan kalau kita lihat sebenarnya, sayang banget gitu ya Pak ya, karena teknologinya udah ada gitu, pemanfaatannya. Oke Pak Heru, kalau misalnya tadi kita udah bahas soal, TikTok ini, tapi kalau dari kacamatanya Pak Heru sendiri melihat gitu ya, apakah memang ini, pure karena persaingan usaha, UMKM kita, dan juga, apa, para Shopee atau e-commerce lain, begitu yang jualannya barang impor yang lebih murah, atau memang pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, oleh para pelaku UMKM kita? Di lapangan dua-duanya ada. Jadi e-commerce-nya ada, juga mengganggu pasar tradisional, mengganggu jalur distribusi, memotong maksud saya jalur distribusi, sehingga murah, dan juga ada barang-barang import yang lebih murah. Maka, tentunya kalau khususnya barang import, tentunya ini adalah kemenangan pemerintah pusat yang bisa harus melindungi barang-barang lokal yang dijual oleh UMKM. Nah, terkait tadi dengan sistem digital, e-commerce, ya mungkin pemerintah pusat sedang memikirkan untuk mengatur ini, melindungi pedagang-pedagang kita, UMKM. Di luar negeri juga begitu. Mereka melindungi, melindungi pedagang lokal mereka, dan itu wajar. Jadi untuk langkah pendeknya, kita akan menunggu peraturan dari pemerintah soal pembatasan ini, gitu ya. Tapi kalau Pemprov DKI sendiri men-support UMKM lokal sejauhnya. Ya, UMKM kan pertama gini. Yang pertama, dinas UMKM tidak henti-hentinya untuk membantu mereka dalam proses jual-beli itu adalah cashless. Nah, itu kan membantu. Jadi sudah tidak pakai uang cash, terus digalakkan. yang berikutnya, kami bersama dengan dinas perindustrian, bersama dengan dinas UMKM, membantu kepada masyarakat yang memang perlu untuk bisa mahir di dalam menjual barang yang menggunakan teknologi atau e-commerce, ya kita dinas UMKM ada tempatnya untuk bantu. termasuk juga Pasar Jaya. Pasar Jaya itu kerjasama dengan pihak lain, saya tidak bisa sebutkan nanti promosi lagi. Dengan pihak lain untuk membantu mereka dagang. Oke, berarti nantinya para pedagang ini yang kadang-kadang kalau kita lihat banyak yang sudah dagang tapi ternyata misalnya masih buktat teknologi atau GAPTEC misalnya gitu. Jadi nanti ini akan dibantu supaya teknologinya tetap terbarui, begitu mereka jualannya juga jadi enak dan lebih mudah dan tentunya enggak merugikan malah justru menguntungkan buat mereka. Dan pemeriksa kita akan kembali sesaat lagi jangan kemana-mana tetaplah di program One on One. Warga Kampung Susun Bayam telah menandatangani surat MOU atau surat perjanjian antara pihak ex-Kampung Bayam dengan Kelurahan Papanggo. Warga ex-Kampung Bayam yang tinggal di tenda bersedia dipindahkan ke Rusun Nagrak Cilinjim. Setelah berdialog dengan pejabat Kelurahan Papanggo dan jajarannya, warga ex-Kampung Bayam menandatangani nota perjanjian kesepakatan untuk bersedia direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilinjim. Sebagian warga Kampung Bayam yang saat ini masih tinggal di bawah tenda sekitar JIS telah bersedia direlokasi. Warga yang bersedia pindah ke Rusun tidak akan dipungu tarif sewa. Tower 3 Rusun Nagrak dikhususkan untuk warga ex-Kampung Bayam. Sebelumnya ada sekitar 11 kartu keluarga dengan jumlah sekitar 44 orang yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak yang bertahan di tenda-tenda yang didirikan di sisi komplek Jakarta International Stadium. Kelokasi harus dilakukan karena lokasi tenda warga Kampung Bayam nantinya akan dibangun trotowar jalan jalan Tiala Dunia U17 pada November mendatang. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program One on One bersama saya Fazillah Kerwisa dan juga masih dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru. Pak Heru, kalau kita tadi di segmen sebelumnya juga bahas soal UMKM dan di beberapa kesempatan Pak Heru juga selalu bilang kalau misalnya UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung bagi perekonomian Jakarta dan apa saja yang sudah Pemprov DKI lakukan hingga saat ini untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Jakarta ini Pak Heru? Pertama Pemprov DKI mempertahankan UMKM UMKM sekarang itu tetap bertahan ada untuk tidak surut artinya tidak berkurang kalau berkurang mereka ada yang berarti ada yang tadinya berjualan jadi tidak berjualan karena ini harus dipertahankan harus tetap ada yang kedua adalah membantunya di bidang kualitas di bidang kemasan tentunya pemasaran pemasaran itu kan bisa ada seperti disini mungkin tiap bulan ada balai kota menyiapkan tempat untuk mereka bisa berjualan di dinas-dinas juga nah berikutnya adalah kami tidak antih-antihnya memberikan inovasi contohnya seperti kemarin saya sekali lagi ke Muara Angke Muara Angke kan banyak ikan asin ikan asin itu kita mengajari mencacah ikan asin menjadi kecil-kecil nah itu ditaruh dikemasan suatu kemasan dilipat dikasih merek pertama melatihnya cara memotongnya kedua pisaunya harus benar-benar tajam sehingga begitu dipotong menjadi kotak-kotak yang bagus nah itu kan inovasi jadi ikan asin sebesar ini dipotong kecil-kecil-kecil dimasukkan satu kemasan dimasukkan ya bisa kemasan plastik yang tebal bisa botol botol itu juga kita berikan cara cara penyajiannya termasuk mendesainnya itu dinas UMKM membantu itu termasuk juga sekali lagi berganding tangan dengan UMKM yang sudah sukses swasta ada yang membimbing itu nah berikutnya adalah higienis bagaimana misalnya misalnya maaf simple aja bagaimana menjual bawang goreng bisa higienis itu kan cara memotongnya terus cara memasaknya itu ada trik-trik sendiri itu dilatih nah ini terus seperti itu jadi pelatihan terus diberikan kan dinas UMKM ada suku dinas di lima wilayah dan mereka selalu membantu kepada teman-teman UMKM untuk terus berinovasi tidak bisa semua tentunya akan terbatas tapi kalau ada yang mau ya kita berikan pelatihan itu gratis jadi itu terbuka untuk memberikan pelatihan pada pelaku UMKM yang mau berjuang yang mau ibaratnya untuk meningkatkan dan yang sudah bagus juga sudah ada sudah banyak tapi itu tadi bagus ya Pak kalau dihubus bisa di ekspor Pak ke luar negeri ya kan ya rencana seperti itu jadi nanti kami juga mengajarkan di mereka kan ibu-ibu itu mungkin memproduksinya terbatas tapi kalau ada 10-15 rumah bisa memproduksi banyak itu sudah ada pembelinya sih rutin dibeli dan dijual ya harganya cukup lumayan bagus tapi kalau UMKM di Jakarta sendiri ada yang udah terbus ada beberapa ada beberapa saya lupa ada beberapa ya enggak beberapa sih cukup banyak ya seperti kemarin di CCC setanya mereka sudah ekspor terus maaf untuk kalung segala macam pernik-pernik untuk ibu-ibu nah mereka sudah ekspor dan bahkan rutin kemarin itu apa ke Jepang dan ke Jerman diambil hasil produksinya dan ini wajib menularkan kepada teman-teman yang lain sehingga kuota untuk mengekspor itu cukup kan kok sedikit juga rugi kira-kira seperti itu tapi memang kalau saya lihat sebenarnya kualitas dari pelaku UMKM kita di Indonesia itu bukan kaleng-kaleng ya Pak ya sebenarnya kalau kualitas tapi mungkin memang kadang terbentur regulasi terus kesempatan dan juga tadi mungkin ada beberapa kecakapan atau skill yang memang belum bisa untuk tembus ke situ tapi tadi keren ternyata Pak udah global gitu kan nah tapi kan tentunya Pak gak mungkin cuma Prof DKI doang tentunya harus ada sinergi dari pemerintah pusat kalau tadi juga kita ngomongin soal TikTok shop lagi diatur lagi digodok aturannya sama pemerintah pusat tapi sejauh ini bagaimana sinergitas itu berjalan untuk optimalisasi peran UMKM untuk sebagai penggerak ekonomi mungkin kelasnya bukan kelas mungkin areanya yang berbeda kalau pemuda DKI lebih banyak regulasi kan sudah diturunkan oleh pemerintah pusat kami tinggal menjalankan aturannya kami pemuda DKI lebih banyak bersinergi dengan swasta dengan swasta bersinergi sehingga hasilnya juga bisa dibeli mereka dan swasta juga senang memberikan CSR pemuda DKI membantu kebijakannya membantu tenaganya membantu mencari orangnya komunitasnya lebih banyak kami bersinergi dengan swasta cukup banyak swasta yang ingin membagikan UMKM di Jakarta itu memang terbuka dari mereka atau memang karena kita untuk bikin proyek ke swasta biar lebih lancar aja begitu biasanya contohnya begini tempat tempat-tempat tertentu mereka bisa melihat lantas berkomunikasi dengan dinas UMKM oke yang cocok yang mana kita kumpulkan dengan komunitas yang sama mereka dan si swasta ini dengan hasilnya ini mereka membeli dan mengajari juga banyak perusahaan perusahaan swasta cuma kan saya tidak bisa disebutkan disini sekali lagi nanti takut promosi tetapi sekali lagi pada kesempatan ini saya terima kasih kepada pengusaha-pengusaha swasta yang ada di DKI Jakarta yang memang benar-benar mau membantu UMKM semua lapisan ini kan bagian dari sinergi antara UMKM dengan pengusaha yang cukup mapan sehingga mudah-mudahan sampai hari ini ekonomi Jakarta bisa terus berkembang berkembang apalagi menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian Jakarta baik kalau tadi kita sudah membahas soal UMKM dan problematikanya sekarang kita bahas agak yang lain mengenai rencana menata kawasan padat penduduk di sejumlah titik dan untuk merenovasi beberapa unit rumah agar layak ditinggali nah hal ini juga tentunya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup warga Jakarta di daerah kumuh khususnya agar terhindar dari penyakit akibat penataan lingkungan yang buruk nah ini boleh dijelasin gak nih Pak usahanya PMKM DKI Jakarta seperti apa menciptakan tunian yang layak bagi warga Jakarta yang pertama tentunya pemerintah daerah pasti memperhatikan lokasi-lokasi yang memang menjadi perhatian kalau kalimat bahasanya RW KUMU pemerintah daerah melalui dinas perumahan menganggarkan infrastrukturnya memperbaiki saluran memperbaiki jalan lingkungan menambah jalur pipa air bersih nah terkait dengan bangunan yang tidak layak bersama dengan swasta sekali lagi mereka membangun rumahnya jadi memperbaiki rumahnya kami memperbaiki asaran-prasarana dimana saja terus secara bertahap di lima wilayah termasuk juga Kepulauan Seribu itu kami perbaiki secara bertahap tentunya tidak bisa banyak tidak bisa sekaligus semua harus diperbaiki secara bertahap kita kami lihat yang prioritas di dinas perumahan itu ada data misalnya di RW tertentu kami masuk sarana-prasarana memperbaiki saluran memperbaiki jalan nah disitulah swasta masuk untuk memperbaiki bangunan rumah supaya pertama sinar matahari masuk yang kedua sanitasinya bagus yang ketiga dengan sinar matahari yang masuk anak-anak bisa mendapatkan udara yang lebih baik sehingga sekaligus dengan penataan ini pembeda DKI bisa mengurangi penularan maaf nih ya TBC itu cukup tinggi ya Pak cukup tinggi di DKI cukup tinggi mungkin di daerah lain maka itu harus dirapikan ini termasuk rumah-rumah yang maksudnya kita menemukan beberapa wilayah di DKI Jakarta yang rumahnya masih jauh dari sinar matahari Pak pasti banyak pasti banyak kan yang namanya Jakarta sudah berapa ratus tahun itu pasti banyak yang kedua adalah perpindahan penduduk yang begitu cepat kami tidak bisa melarang silahkan datang ke Jakarta nah ini kan bisa menambah area-area yang tadi kita sebutkan tetapi dengan semangat pemerintah DKI Jakarta dengan menggelontorkan anggaran kita tetap memperbaiki terus rumah-rumah atau area-area RW-RW Kumu itu jadi nanti kan diperbaiki ditata supaya jadi ya itu tadi pengurangan penyakit TBC jadi berkurang jadi warga Jakarta juga bisa sehat gitu ya Pak minima ISPA berkurang ya apalagi nanti kita bahas lalu polusi lalu kita ini Pempersebutikannya tapi kan juga komitmen nih Pak untuk memberikan hunian bagi masyarakat Jakarta yang layak begitu nah salah satunya dengan pembangunan hunian terjangkau sejauh mana saat ini apakah banyak masyarakat yang tertarik dan berhasil apply untuk mendapatkan hunian tersebut ya tentunya program-program yang baik yang terdahulu tetap dijalankan tinggal konsumennya mau membeli apa tidak kan kira-kira seperti itu nah ya kita lihat fenomena ini mungkin tidak begitu tinggi tetapi ada ada beberapa gitu adakah Pemprov DKI membujuk misalnya misalnya contohnya yang di akhirnya berhasil tuh Pak ya bujuk yang di untuk pindah ke di sekitar JIS di Kampung Bayam itu bagaimana Pak akhirnya luluh juga jadi begini saya paham benar di lokasi itu saya tahu karena saya di wilayah Jakarta cukup lama jadi saya minta kepada Pak Camat Pak Lura untuk berkomunikasi Pemuda DKI Pemuda DKI pasti memperhatikan mereka dan kemarin saya minta Pak Camat Pak Lura menyampaikan begini Pak Camat Pak Lura coba tolong tanya kepada mereka mereka warga yang kita cintai itu mau dipindah di rumah susun mana jangan kita yang menentukan mereka milih dua saya lupa tanah pasir sama satu yang kosong kita tawarkan nah begitu kita tawarkan saya bilang Pak Lura ajak ke lokasi itu saya gak apa-apa lihat lihat tempatnya yang mana mereka pilih itu warga DKI juga saya kenal dengan beberapa warga itu kenal karena pada saat tahun berapa saya lupa kami melakukan revitalisasi di lokasi itu ya mereka baik-baik dan saya lihat perkembangan tadi pagi sudah mulai pindah ya kita fasilitasi kalau ada anak kita pindahkan sekolah kan kalau di rumah susun lebih enak bisa kita pantau apa mereka butuhnya bisa kita kita pantau jika mereka butuh pelayanan kesehatan anak-anaknya butuh misalnya peningkatan gizi obat-obatannya kita bantu ya insya Allah selesai tapi salah satu tujuannya koreksi kalau selesai apa ya salah satu tujuannya untuk kunian ini mereka bagi warga masyarakat Jakarta yang kurang mampu begitu Pak itu makanya mereka diberikan fasilitas untuk menempati kunian ini bagaimana nanti kalau sudah berjalan tadi Bapak juga disampaikan beberapa ada juga yang memilih untuk tidak tapi apakah itu selama ini sudah tepat sasaran maksudnya ya memang orang yang berhak untuk tinggal di situ orang yang tinggal di rumah susun pasti KTP-nya dinas penudukan menempatkan KTP itu adalah di rumah susun kalau mereka mau itu pasti tepat kan tapi kalau mereka tidak mau KTP-nya berganti menjadi rumah susun mungkin ada rumah lain berarti kan tidak layak juga disana ya pertama adalah kesadaran masyarakatnya ya benar saya tidak memikir rumah ya silahkan di rumah susun tapi kalau mereka punya rumah di luar Jakarta atau memang punya rumah di tempat lain di Jakarta ya tentunya kan tidak bisa juga kira-kira seperti itu prioritasnya tetap untuk yang ibaratnya itu tadi yang soal lenggis keluhannya soal akses ke sekolah apa namanya ke tempat kerjanya mereka yang jauh nah tadi sebenarnya Prof. DKI juga sudah memberikan solusi gitu ya berarti akan direkatkan gitu dipindahkan ya kalau anak sekolah kan kita bantu anak sekolah kita bantu DKI kan memiliki bes sekolah ya kan di tempat-tempat terturut tertutu ada begitu juga misalnya mereka sudah tinggal di rumah susun ingin mereka menggunakan transportasi umum kan gratis gitu loh sebenarnya apa lagi apa lagi yang terang saya nggak tahu ya mungkin mungkin belum tahu mungkin kalau sudah tahu juga mereka menerima kalau terkait dengan jauh dari pekerjaan ya semua itu resiko salah satu resiko saya juga jauh dari kantor saya saya rumahnya di Jakarta Timur oh Jalan Timur ya iya sih saya Cineria Pak lebih jauh lagi tapi kan pasti yakinlah pemerintah daerah saya melalui lurah dan camat memperhatikan mereka kita tempatkan rumah susun yang mereka inginkan anak sekolah kita pindah kita siapkan sekolah gratis ada kartu Jakarta Pintar nanti kalau kartu Jakarta Pintar ada mendapatkan sembahku mereka misalnya tinggal di rumah susun ingin tadi saya katakan oh iya perlu ada perhatian khusus dari Puskus Mas ada kalau mengenai pekerjaan jauh ya saya gak bisa komentar ya itu kan masing-masing orang berbeda tetapi pasti Pemuda DKI memberikan yang terbaik tentunya DKI pasti yang terbaik saya lihat tidak ada yang seperti DKI Jakarta iya kalau kita lihat ya dari memajakan warganya gitu ya Pak baik baik itu dia tadi Pak Heru semoga apa namanya rencana-rencana terpasuk DKI juga ini berjalan dengan baik itu tentunya Jakarta tetap menjadi Jakarta yang istimewa begitu Pak tidak menghilangkan maklannya juga tapi akan lebih membuat Jakarta lebih apa ya memajukan atau membuat perekonomian masyarakat akan lebih maju lagi terima kasih ya sama-sama saya bergabung di program One on One itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Heru Budi Hartono PJ Gubernur DKI Jakarta sampai jumpa di program One on One berikutnya terima kasih Sampai jumpa di program Sampai jumpa di program Sampai jumpa di program